Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera om swastiastu Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi Yaitu beberapa fitur whatsapp keren atau terbaru Yang tidak hanya menulis pesan atau teks yang unik Oke kalian siap? Let's go! Sebelum dilanjut, buat kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Serta klik tombol lonceng Agar setiap ada video baru Kamulah yang pertama tau Oke lanjut Pengguna whatsapp kian hari semakin bertambah Begitupun dengan whatsapp melakukan sebuah inovasi Memberikan fitur-fitur terbaru di dalamnya Nah ini kita akan membahas beberapa fitur terbaru di dalam whatsapp Yang pertama sekarang kita bisa mengirim sebuah status Baik foto maupun video langsung Yang kita rekam atau kita ambil melalui kamera kita Kita juga bisa mengirim dari gambar galeri Yang sudah tersimpan di android kita maupun video Itu adalah fitur yang pertama Yang kedua sekarang kita juga bisa mengirimkan Atau menulis sebuah status langsung Seperti halnya facebook Yaitu kita dapat mengganti background status ini Sesuai dengan keinginan dan kita dapat menulisnya Dan layaknya seperti gambar Dan berikutnya kita akan membahas fitur-fitur menarik lainnya Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir Nah seperti ini kalian bisa menuliskan Sesuai dengan keinginan teman-teman Kalian bisa menambahkan sebuah emoji Kawan-kawan bisa menambahkan teks lagi dan kalian bisa juga langsung mengirimkannya Maka setelah kita kirimkan maka otomatis tersebut akan menjadi sebuah status di whatsapp kita Nah seperti ini kalian bisa melihat Di sini kalian juga bisa melihat berapa kali status kalian ditonton oleh kontak atau teman-teman anda Dengan cara klik di bagian ini dan ini akan terlihat berapa kali ditonton Kalian juga bisa meng-share atau membagikan ke kontak langsung via inbox atau chatting di kontak whatsapp kawan-kawan Fitur berikutnya kalian juga bisa melihat pesan anda terkirim kapan Dibaca kapan dengan cara klik drag seperti ini Kemudian pilih tombol i yang ada bundernya ini Kemudian kalian bisa melihat dipaca tanggal berapa Diterima tanggal berapa Kalian bisa melihat detail dari pesan tersebut Fitur terbaru lainnya kita sekarang bisa membalas pesan layaknya seperti di grup Nah ini kalian bisa sebelumnya cuma bisa mengirim atau meneruskan Sekarang kita dapat memberi komentar pesan yang panjang Kalian bisa memberikan komentar dari pesan tersebut layaknya di grup yang sebelumnya Dan di sini sudah disematkan di kontak atau di chattingan whatsapp kawan-kawan Fitur berikutnya sekarang kita juga bisa mengedit melalui whatsapp Kalian bisa mengambil gambar langsung seperti ini Selanjutnya teman-teman bisa mengedit layaknya pada instagram cukup geser ke atas Maka kita dapat mengfilter sesuai dengan kebutuhan Ada beberapa pilihan filter yang bisa memberikan efek pada gambar atau pengambilan dari kamera kawan-kawan Dengan begini kalian bisa memaksimalkan hasil gambar dan bisa mengedit melalui whatsapp Kalian bisa memberikan tulisan keterangan seperti ini Misalkan subscribe kemudian kalian bisa mengganti warnanya Kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tombol lonceng agar setiap ada video baru Kamulah yang pertama tahu Nah berikutnya kita akan memberikan sebuah komentar Memberikan emoji disini ada banyak sekali emoji yang unyu-unyu Yang lucu kalian bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Dengan begini kalian bisa mengedit gambar melalui whatsapp Nah dengan cara begini kalian bisa mengaturnya Seperti berikut ini Nah kita paskan sesuai dengan keinginan Sesuai dengan kebutuhan kita Setelah selesai kalian klik sada centang Kelanjutnya kalian dapat mengaturnya juga Meng-cropnya atau memotongnya sesuai dengan kebutuhan Misalkan saya crop seperti berikut ini Nah maka sudah jadi Kalian bisa juga mengasih keterangan seperti ini Oke bro Nah kemudian beres kalian bisa langsung mengirimkan ke kontak yang ada di whatsapp kawan-kawan Bisa membagikannya Misalkan saya kirimkan ke kontak ini Nah kemudian klik saja kirim Maka otomatis gambar akan terkirim Nah dengan begitu kita juga dapat mengedit melalui whatsapp secara langsung Ini juga bisa kalian gunakan dari gambar yang ada di galeri Atau yang tersimpan di android kawan-kawan Nah itu dia beberapa fitur terbaru dari whatsapp Jika kalian suka silahkan klik tombol jempol Komentar dan bagikan subscribe Serta klik tombol lonceng bagi yang belum Sekian salam dari saya Keep sharing and keep happy Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!